Intro Ya oke teman-teman kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Oke di video kali ini disini saya mau unboxing ya Oke ini unboxing mainan baru teman-teman ya disini saya coba pertama kali ya Disini saya pertama kali coba beli drone ya disini saya beli drone yang murah-murah dulu sajalah ya Takutnya jadi coba dulu terbang mainin gitu ya nanti kalau nyaman oke Gitu kan nanti saya coba lah yang mid ya yang mid range seperti itu drone nya yang ada GPS Kebetulan disini belum ada GPS ya ini hanya untuk ya pemula seperti saya teman-teman Oke nah ini saya beli dari Banggood ya dan coba teman-teman perhatikan disini yang perlu dievaluasi dari Banggood Ya ketika proses pengemasan ya aduh sayang sekali pengemasannya menurut saya agak aduh parah banget teman-teman Lihat ini sidusnya sampai penyok-penyok seperti ini dan sayangnya lagi nggak pakai bubble wrap Wah parah ini untung sidronnya selamat ya nggak masalah dan nggak ada yang patah aduh kalau ada yang patah parah ini Saya nyesel banget kalau misalkan belinya seperti itu ya Alhamdulillah tapi dalamnya drone nya bagus ya Oke disini kita akan coba terlihat dulu di bagian depan ya di bagian depan disini ada tulisan nih Nah ada 2,4 GHz ya jadi ini sistemnya yang masih 2,4 GHz Wi-Fi nya Jadi mungkin smartphone nya pasti pada support ya untuk series yang 2,4 GHz ini Dan disini yang memainkannya itu harus di atas 14 tahun ya di bawah itu nggak boleh main Hati-hati nih buat anak-anak ya nggak boleh ya seperti itu harus di atas 14 tahun dan juga harus paham ya seperti itu Nah oke ini di bagian depan tampak seperti ini ya teman-teman Oke ini drone nya drone lipat ya seperti ini tentunya ini ketika dilipat Oke sekarang kita coba lihat dulu di bagian bawah di bagian bawah disini ada App Store dan Google Play Jadi ada aplikasi nanti untuk CD smartphone ya untuk melihat dari FPP kameranya seperti itu ya Ini sudah tersedia di App Store dan juga di Google Play Oke kemudian kita sebelah sini ada tulisan Falcon Sebelah sini juga ada tulisan Falcon ya jadi ini adalah drone Falcon Oke seperti itu dan kita coba lihat disini ada fitur-fitur unggulannya nih teman-teman Oke kita coba ambil fokus terlebih dahulu Nah ini dia ya ini ada folding ya folding itu tadi drone nya drone lipat Jadi lebih kecil minim seperti itu ada altitude hold kemudian juga ada smart to follow Headless mode ya seperti itu kemudian juga ada optical flow model Jadi di bawah si drone nya sudah terdapat optical atau kamera ya Jadi nanti si drone nya itu akan bakal diem gitu Anteng banget seperti itu teman-teman ya Dan juga disini ada OK to return kemudian juga ada dual camera dan baterai ya Ini keren kameranya itu bisa aktif dua-duanya nih Kamera depan dan di kamera bawahnya itu kita bisa aktifkan secara bersamaan ya Oke seperti itu Nah oke sekarang kita coba lihat di bagian belakang Nah ini di bagian belakang nanti kalau misalkan si drone nya sudah kebuka ya Kebuka jadi bentuknya jadi seperti ini teman-teman ya Nah kebetulan saya yang warna hitam persis seperti ini ya Seperti itu Nah keren ya ini tampilannya seperti ini Dan disini ada pelindung baling-balingnya juga ya Seperti itu Jadi agar aman ketika terbentur dengan tembok seperti itu dan lain sebagainya ya Oke sekarang kita langsung saja buka disini Kita buka drone nya Oke kita buka saja Nah ini dia teman-teman Sudah disambut dua buku ya Nah ini ada di dalamnya bacaan-bacaan ya Dan juga ada manual cara penerbangan dan bagian-bagian dari drone Jadi teman-teman nanti bisa baca disini Nah ini ada part-partnya disini ya Seperti ini Di dalamnya itu ada ini nih Tuh ya Seperti ini Part-partnya nih teman-teman ya Baterai Ya oke seperti itu Nanti kita cobalah saya pelajari dulu ini ya Dan disini ada software instructor ya Jadi nah ini nama aplikasinya tuh Hakvan ya Hakvan Ini nama aplikasinya Teman-teman bisa lihat disini Tuh ya Instruction Control Mode Interface Mode Function Icon MP Interface Jadi ini adalah Panduan dari si aplikasinya ya Tuh ya Panduan dari si aplikasinya Ya Ada bahasa Cina dan juga bahasa Inggris teman-teman ya Keren ini Tuh Nah tapi sebetulnya sih Tanpa harus menggunakan buku panduan ini juga Kita coba Apa pelajari sendiri sih bisa ya Kebetulan dari ini Apa drone nya drone Untuk pemula Jadi gak terlalu rumit lah Seperti itu ya Oke sekarang kita coba lihat Dalamnya Kita coba lihat drone nya Oke Kita buka Nah ini dia teman-teman ya Ini jadi Si dust nya seperti ini Tentunya Jadi aman ya Meskipun gak pakai bubble warp Aman tapi seperti ini ya Nah oke Yang pertama disini ada Baling-baling cadangan ya Dua biji ini ya teman-teman Baling-baling cadangan Takutnya ada apa-apa ya Nah ini model nya baling-baling seperti ini Lipat seperti ini ya Ini kalau ada apa-apa bisa kita ganti Dan disini ada seri ya teman-teman ya Jadi hati-hati jangan asal pasang tuh Ini model B3 ya B3 Kalau yang ini model nya A1 A1 ya Seperti itu Jadi beda-beda nih Ya hati-hati Jangan asal pasang Harus sesuai Sama instruksinya Seperti itu ya Kenapa gak 4 loh Ya ini cuma dikasih 2 Aduh Padahal 4 gitu ya teman-teman Sepasang Oke Selanjutnya oh maaf Ini ada baterai ya Ini baterai cadangan ini Karena sudah saya coba pakai ya Simpan dulu Nah ini dia teman-teman Kemudian disini ada Nah ini Ini alat untuk Charge baterai nya Teman-teman Jadi ini dimasukkan ke dalam Adapter HP ya Seperti itu Ini gak ada tulisan berapa watt Atau berapa ma Volt dan lain sebagainya Jadi ini cukup Dicolokkan saja Ke adapter Kemudian ininya Nah kemudian ininya Dicolokkan ke Si baterai nya Nah ini salah satu contoh Ketika kita mau Charge ya Nah colokan seperti ini Kemudian ini ke adapter Dicolokkan Seperti itu teman-teman ya Oke Ini kebetulan saya beli Yang baterai nya itu 2 ya Oke Ini ya Untuk charger nya Untuk charge nya Kemudian apalagi Nah ini dia ada propeller Teman-teman ya Propeller Ini untuk pelindung Si Baling-baling ya Nah Ini ada 4 ya Dan 4 pasang Seperti itu Oke Kemudian teman-teman Disini Ini tadi baterai ya Ini baterai nya ada 2 Nah itu di drone nya Disini di drone nya Gak ada baterai nya Saya lepas Susah nih Sebentar Nah Jadi ada 2 baterai Ini jenis baterai nya Seperti ini teman-teman ya Nah ini gak tau Besarannya berapa nih Gak saya gak Gak keliatan Kayaknya sih Ini baterai nya itu Besarannya tuh 1100 mAh Kayaknya nih ya 1100 mAh Kayaknya nih Oke Nah Ini baterai ada 2 Dan ini ada remote nya Remote nya standar Seperti ini Dan ini juga Udah ada baterai nya Udah ada baterai nya Saya disini menggunakan Duracell OM ya Duracell OM Seperti itu Nah ini Nah ini kalau untuk Smartphone nya nanti Bisa disimpan disini ya Untuk smartphone nya Simpan disini Ini Kontrol nya ya Disini ada untuk Merekam video Kemudian ada foto Dan disini ada Apa nih Oh ini untuk auto landing Dan auto terbang ya Ini untuk Otomatis langsung terbang Ini ya Pencetannya Seperti itu ya Disini ada foto Ada video Ini Apa nih Ini untuk mengatur Apa ya Keseimbangan Kalau gak salah ini ya Ini untuk matur Keseimbangan Ini Nah ini On off nya Seperti ini Nanti Tinggal dibindingkan Dengan si Drone nya Nanti akan otomatis Terkoneksi Nah nanti juga cukup Kalibrasi nya Cuma cukup ini aja Ke atas dan ke bawah Nah seperti itu Nanti Ini sudah siap terbang Drone nya Seperti itu teman teman Oke Nah ya Ini untuk remote nya Kemudian Kita coba lihat disini Ini drone nya Oke kita lihat drone nya Ya Ini gak ada baterai nya Teman teman tuh Ya Baterai nya disimpan disini Di belakang Seperti ini Nah ini ya Baterai nya disini Nah ini teman teman Ya Nih Nah ini baterai nya ya Baterai nya disini Nah ini saya sudah coba Terbangin teman teman Baret baret ya Maklum Pemula di drone Jadi nabrak nabrak Aduh parah ini Nabrak nabrak Nantilah kita coba ya Untuk terbang di Video terpisah lah nanti ya Biar Apa namanya Biar menarik di luar Seperti itu teman teman Di lapangan ya Nah ini saya coba Terbangkan di dalam Kamar disini Waduh parah ya Nabrak nabrak Untuk gak patah nih teman teman Si apa Si baling baling nya nih Aduh parah pokoknya Oke Nah ini ya Kita coba Lihat di bagian depan Ini keren banget Mini ya teman teman Kecil Ini kalau di tangan tuh Segini tuh lihat Setelah pak tangan ya Ini Ini Recommended lah Buat teman teman Pemula Ingin coba Nerebangin drone Ini Mantep pokoknya Ya Tuh Kecil banget Nah kita coba Buka ya Kita coba buka Nah ini dia Ini saya gak pasang Pelindung Baling baling nya Jadi seperti ini Emang lebih baik Kalau misalkan terbang juga Jangan pakai Pelindung baling baling ya Itu malah Jadi berat Si drone nya Dan Keseimbangannya juga Pasti nanti Berpengaruh Seperti itu Nah kita coba Konekkan saja Nanti ke smartphone ya Nah ini dia teman teman Tampilannya Seperti ini ya Kalau misalkan Dibentangkan Nah Seperti ini Ini keren Untuk di kamera Di depan ini Ini kita bisa Naik turunkan Secara manual Teman teman ya Tentunya Ini karena drone murah Jadi ya Seperti ini ya Manual Naikkan Nah ini bisa Seperti ini Maksimum naiknya Dan kalau turun Ini bisa Segini tuh Ya Keren Bisa langsung ke bawah Melihatnya Cuman disini Ada fleksibel nya nih Ada fleksibel kameranya Hati hati teman teman ya Sebentar Tuh Kelihatan gak Sebentar Nah Nah ini teman teman nih Ada fleksibel kameranya nih Tuh Nah ini nih Ini hati hati Lebih baik segini sajalah Untuk kamera depannya Diaturnya Nah Segini aja cukup ya Untuk kamera depan Ini keren banget Teman teman ya Mainan baru nih Tuh Ini Oh ini ada Codet tuh Pas dipakonnya ya Jadi sempet Apa Nyangkut di genting Teman teman Digenting di depan rumah Nyangkut Aduh parah ini Nama alum ya Penerbang drone Pemula ya Ya oke Teman teman Sekarang disini Saya akan coba Nyalakan Kita akan coba Koneksikan dengan Smartphone ya Untuk software nya Kita lihat lebih dulu lah Menu menunya Oke ini Saya coba Tutup dulu Simpan seperti ini ya Kebawahkan saja kameranya Saya coba Nyalakan dan saya koneksikan Dengan Poco X3 Pro Oke Oke Kita coba Koneksikan Oke Disini saya sudah download Aplikasinya ya teman teman Seperti ini Hakvan Nah ini dia Kita akan coba Kita koneksikan Koneksikan Kita nyalakan dulu Nah ini sudah nyala Tuh Ya Belakang ada lampu Oke Depan ada lampu Keren ya Oke Sekarang kita coba Lihat disini Di wifi Kita coba Di wifi Ada gak Ini kedeteksi Nah ini dia Ini ya Ini kedeteksi Kita klik Langsung kita koneksikan Nah ini sudah konek Kemudian kita coba Pilih Hakvan Nah ini dia Tinggal kalibrasi Oke Finish Tuh Teman teman Star Nah ini sudah Tuh Ya Nah Tuh Udah nih Udah bisa ya Udah terkoneksi Jadi ini tinggal Terbang saja Kita coba nih ya Kita coba Nyalakan baling-balingnya Nah Ini udah siap terbang Teman teman Ini udah nyala Tuh Ini baling-balingnya Udah nyala ya Ini siap terbang Tinggal kita ke bawah lagi Nah itu untuk mematikan Keren ya Pake smartphone juga Sebetulnya bisa Tanpa harus menggunakan remote Nah Tanpa harus menggunakan remote ini Menggunakan smartphone aja Sudah cukup Bisa teman teman Karena jangkauannya juga Ini rendah ya Gak bisa jauh-jauh Kalau jauh-jauh Nanti bisa Apa namanya Hilang Hilang koneksi Dan drone-nya nanti Terus terbang Jadi hilang nanti Drone-nya Seperti itu Nah ini dia Teman teman Kita coba lihat Menu-menunya ya Oke Yang pertama Disini Kalau kita coba Klik take off Ini Take off Klik Ini pasti langsung terbang Drone-nya Langsung segini Terbang Jadi enggak ya Hati-hati itu ke klik Seperti itu Kita coba Ini untuk Nah sebelah sini Itu sebetulnya Ini untuk kecepatan Nah ini ada 100% Ini bukan indikator baterai Ini adalah kecepatan 30-60 100% 30 ya Kecepatannya Cukup Seperti itu Kemudian juga Disini ada Nah ini Ini Tombol yang sebelah sini Ini untuk Mengganti kamera Nah kita bisa Coba Ini kamera apa nih Gelap nih Sebentar Ini Oh iya Oh berarti yang ini tuh Kamera bawah nih Tuh Kamera bawah ya Oh sorry Ini Nah Ini tuh kamera bawah nih Tuh Oh Kamera bawah ya Nah Kamera sini Bak Tuh kan Ya Nah Ini kamera Di bawah sini nih Nah itu tuh Kamera itu ya Oke Kemudian disini Kita bisa aktifkan Ketiga kameranya Langsung Tuh kamera HP kita ya Ini kamera HP Seperti itu Kemudian Yang hitam ini Adalah tadi Yang bawah Dan ini Yang gede Yang kamera Depan Nah Kamera depannya ya Oke Seperti itu Teman-teman ya Dan ada lagi nih Apa Oh seperti itu ya Ini kamera depan Eh kamera belakangnya HP ini Kemudian ini Jadi tiga Seperti ini ya Kemudian kalau ini Apa nih Oh ini kamera Depan dan kamera bawah Oke Seperti itu ya Kalau ini Kamera bawah Kamera bawah dan kamera Oh Ini kamera Oh kamera bawah ya Kamera ini dan kamera bawah Teman-teman Oke Keren 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 ya Seperti itu Ya ini untuk fitur-fitur Di bagian Kameranya Oke Mungkin cukup lah ya Nanti Fitur-fitur ini juga Di atas nih Ada Ini kita bisa coba Pakai VR model ya Jadi bisa Dua Seperti itu Tampilannya Ya Keren Seperti itu Dan disini ada model Kayak gitu Nanti kalau di klik Terbang ini drone ya Teman-teman Ya Nah ini juga ada Gesture ya Jadi dengan tangan Nantilah kita coba Fitur-fiturnya di luar ya Seperti itu ya Jom juga bisa nih Untuk kamera Seperti itu Ya Oke Keren Itu saja teman-teman ya Review singkat Drone murah ya Ini Drone-nya itu Harganya itu Rp450.000 ya Dari harga awalnya itu Sekitar Rp800.000 sampai Rp900.000 Teman-teman Untuk si drone ini Ya Oke Jadi itu saja Untuk Unboxing Dan juga Review Singkat Terkait Si drone Falcon Ini ya Keren Nanti kita lah Untuk terbang Kita di video Terpisah Teman-teman Seperti itu ya Sampai Sambil kita nanti Coba fitur-fiturnya Oke itu saja Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Terima kasih sudah menyimak Yes Punya mainan baru nih Teman-teman Ya Seperti itu Oke Itu saja Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mantap Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya